Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Nile Onion. Kali ini akan memasak pok rendang. Oke, please like, subscribe, and share. Oke, bahan yang kita butuhkan, saya pakai 1,5 kg daging pok. Ini saya potong sekitar 1,5 cm. Lalu di sini ada santan encer, sekitar 1,75 liter. Ini saya dari 3 butir kelapa. Santan kental, 750 ml. Dari 3 butir kelapa juga. Untuk bumbu yang dihaluskan, di sini saya menggunakan 10 buah kemiri. 3 cm laos, 3 cm jahe, 30 butir bawang merah, 15 butir bawang putih, 6 buah cabai merah besar. Ini bijinya saya buang karena saya tidak mau terlalu pedas. Jika kalian suka pedas, tidak masalah. Dan 15 butir cabai merah. Cabai keriting. Bahan lainnya, 2 buah daun kunyit. Saya ikat. 4 batang serai, bagian putihnya saja. Berdaun jeruk. Ini bagian tengahnya saya buang supaya tidak pahit. 15 lembar daun salam. 3 buah asam kandis. Ini untuk memberikan rasa segar ya. 2 sendok makan brown sugar atau gula jawa atau gula aren. 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Ini akan memberikan aroma yang lebih wangi, lebih gurih. 2 sendok makan ketumbar, garam secukupnya, lada secukupnya, bubuk sari minang 2 sendok makan. Bubuk sari minang 2 sendok makan. Bubuk sari minang itu seperti ini. Ini ditemukan di pasar mudah, tidak susah. Kalian bisa cari di tempat bumbu biasanya. Dan kaldu jamur secukupnya, jika tidak suka bisa di skip. Kemudian minyak sayur secukupnya. Lalu kita haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan laos. Tambahkan sedikit minyak. Nah sekarang kita masukkan juga bahan-bahan rentah lainnya. Daun salam. Daun kunyit. Daun jeruk. Dan serai. Untuk asam kandisnya terakhir ya. Nah jika sudah matang bumbunya dan sudah mengeluarkan minyak seperti ini, kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah kita tunggu lagi bentar aja. Masa tercampur aja. Oke sekarang sudah tercampur rata, kita masukkan santan encernya ya. Kalau mau masukkan santan encer begini, ini kita harus aduk terus sampai santannya mendidih, sampai ini tercampur. Karena kalau tidak kita harus aduk terus, ini santannya mudah sekali pecah, jadi dia tidak akan menyatu dengan bumbu-bumbunya. Jadi ini kita harus aduk sampai dia mendidih. Nah ini udah mendidih. Ini saya kecilkan apinya saja. Dan ini saya masak bumbunya sampai kira-kira agak menyusut setengahnya aja. Lalu saya akan masukkan daging. Nah jika santannya sudah mulai menyusut seperti ini, kita masukkan dagingnya. Ini kita aduk secara rata ya. Oke kita masak sampai dagingnya setengah empuk. Nanti baru kita tambahkan santan kental. Nah jika sudah setengah matang seperti ini, kita akan masukkan santan kentalnya ya. Oke. Untuk masuk santan kental, jangan sekaligus. Tapi kita perangan satu sendok-satu sendok. Terima kasih telah menonton! Nah ini udah saya campur semua santannya. Kita masak lagi sampai santannya menyusut. Dan nanti warnanya semakin coklat. Oke ini kita masak aja. Nah kalau sudah ini sebentar lagi kita mau angkat. Jadi kita masukkan asam kandisnya ya. Oke kita tunggu sebentar lagi aja. Habis itu kita bisa angkat. Oke ini sudah matang. Kita nantikan api, kita angkat. Okay, thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Bye-bye.